Baik yang terakhir Ini yang paling akhir adalah Ini kalau bahasa saya Spiritual blocker Jadi ini Mari kita muhasabahi diri kita Jangan-jangan masih punya Kualitas-kualitas sepuluh ini Sepuluh yang akan memblokir Perjalanan kita menuju Allah Inilah nanti diantara Penghalang kita Saat kita ilaihi roji un Yang pertama apa Teman-teman menunda-nunda Jadi Menunda-nunda itu adalah Tidak segera menjalankan kebaikan Meskipun sudah paham Sudah punya niat Tapi masih nanti saja Atau nanti dulu Jadi iya pak Saya paham sih pak Saya ngerti sih pak Saya ikut ngaji sudah lama Sudah ngerti macam-macam Nanti saja lah pak Dijalani Saya pengen nanti pak Kalau saya sudah tua Itu nanti melakukan Sulu Masuk torekot Jadi sufi Mak pokoknya nunggu nanti Semuanya nanti Akan jadi spiritual blocker Jangan lupa Dunia itu perayu yang luar biasa Jadi semakin kita Menunda-nunda kebaikan Kemungkinan kita akan Semakin jauh Dari kebaikan itu Maka teman-teman Mohon Lawanlah Kalau ada Dorongan Dari dalam Dirimu Untuk menunda-nunda Makanya Kalau dalam Filsafat akhlak Itu ada Tuntunan Bahwa Di antara Sifat yang terpuji Adalah Saja'ah Saja'ah itu Berani Berani itu Maksudnya apa Yuk ayo langsung Jalan Dengan pemberani Orang yang bisa Mengeksekusi Apa yang Dia pahami Kebaikan yang Dia mengerti Langsung dijalankan Butuh para pemberani Maka jangan Ditunda-tunda Kita tidak tahu Usia kita Sampai kapan Apalagi ini Era pandemi Ayo segera Dijalankan Insya'allah Kesempatan kita Banyak Kalau Pandemi ini Kebaikan Apa yang mau kita Lakukan Terbuka lebar Kesempatan Yang kedua Overestimate Overestimate itu Terlalu Pede Terlalu Banyak Rojak Kurang Kau Merasa Diri Pinter Mampu Benar Sehingga Sembrono Tidak hati-hati Menyepelekan Ini Overestimate Kalau saya Yang baca Kalau saya Yang berdoa Mesti langsung Diterima oleh Allah Saya itu Dekat Kalau itu Overestimate Allah itu Pasti mendengar Kalau saya Minta Allah itu Overestimate Ada Ada nada Kesombongan Disitu Sekaligus Kesembronoan Tidak perlu Terlalu Dalam Allah itu Ngerti Itu Menyepelekan Bahwa Allah itu Maafi Tapi Kalau kita Dalam Bahasa Jawanya Jarak Jarak Itu Sembrono Tidak Hati-hati Melanggar Itu Namanya Overestimate Dia akan Juga Jadi Spiritual Blocker Jadi Kita Akan Tersandung Nanti Di jalan Ilaihi Rojikun Yang Nyandung Siapa Diri Kita Sendiri Terlalu Optimis Overestimate Rojaknya Terlalu Besar Sehingga Khaufnya Ilang Padahal Sesungguhnya Yang Paling Takut Pada Allah Itu Para Ulama Jadi Justru Bukan Rojak Tapi Takut Orang Overestimate Ini Takutnya Kecil Oke Ada Kebalikannya Underestimate Underestimate Ini Kebalikannya Overestimate Khaufnya Terlalu Besar Jadi Menganggap Wah Tidak Mungkin Aku Begini Tidak Bisa Aku Ini Melakukan Ini Apa Allah Memaafkan Kalau Aku Toba Dan Seterusnya Itu Underestimate Serba Pesimis Sampai Ketitik Ekstrim Putus Asah Padahal Putus Asah Itu Nanti Statusnya Bisa Keputus 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 Terlalu Banyak Dosis Terlalu Besar Ini Juga Jadi Spiritual Blocker Jadi Putus Asa Orang Putus Asa Kan Terus Tidak Melakukan Apa- Apa Dia Sudah Nyerah Putus Asa Jadi Overestimate Dan Underestimate Dua-duanya Bisa Jadi Spiritual Blocker Yang Keempat Ragu-ragu Kokean Mikir Mudah Bingung Jadi Ini Mungkin Kadang-kadang Jadi Cirinya Ilmuwan Menurut Ini Begini Menurut Itu Begitu Saya Jadi Ragu-ragu Ini Yang Bisa Ini Bisa Itu Terlalu Banyak Pertimbangan Akhirnya Cuma Bingung Tolah-tolah Tidak Ngapa-ngapain Serba Ragu-ragu Jangan-jangan Ustadz ini Bohong Jangan-jangan Yang itu Juga Khawatir Dimanipulasi Khawatir Kita Sudah Banyak Ragu-ragu Akhirnya Tidak Terlalu Banyak Pertimbangan Oke Kan Keraguan Itu kan Membuat Kita Tidak Bergerak Hati-hati Ragu-ragu Misalnya Yang Mau Nikah Itu kan Ragu-ragu Ini Dia Bisa Setia Pandak Dia Nanti Cocok Sama Aku Apa Enggak Aku Itu Kayak Gini Kira-kira Banyak Pertimbangan Ragu-ragu Biasanya Terus Tidak Jadi Keraguan Jadi Keraguan Yang Berlebihan Juga Menjadi Spiritual Bloker Seandainya Jalan Biasanya Orang Ragu-ragu Itu Tidak Mantep Kalau Dalam Teorinya Tasawuf Tertentu Itu Kemantapan Hati Disitulah Sumbernya Keampuhan Kalau Saya Sering Ilustrasikan Kalau Kita Berdoa Kepada Allah Yakin Dikabulkan 100% Insyaallah 100% Allah Akan Mengabulkan Tapi Kalau Kita Ragu-ragu Misalnya 50% Saja Keyakinan Kita Doa Dikabulkan Insyaallah Nanti Hadirnya Pengabulan Juga 50% Kita Sendiri Tidak Yakin Allah Mengabulkan Allah Tidak Akan Mengabulkan Ana Indan Zoni Abdi Keraguan Juga Sumbernya Spiritual Blocker Yang Kelima Kemalesan Kalau Ini Saya Tidak Tau Teman-teman Lebih Pengalaman Kalau Tentang Males Ini Jadi Ngertilah Bagaimana Dasyatnya Power Of Kemalesan Ini Jadi Silahkan Dinikmati Dipahami Bagaimana Kadang-kadang Ini Menjadi Spiritual Blocker Apalagi Pandemi Ini Pokoknya Waktu Kita 50% Hanya Untuk Rebahan Saja Oke Jadi Ayo Kita Introveksi Kebosanan Kebosanan Ini Untuk Teman-teman Yang Biasanya Sudah Baik Sudah Jalan Cuma Kemudian Setelah Waktu Berjalan Lama Kehilangan Rasa Ngoponek Bahasanya Kehilangan Rasa Tidak Ada Geren Lagi Sehingga Bosen Ilustrasinya Misalnya Teman-teman Yang Mendawam Kan Sholat Malam Atau Sholat Dukha Mungkin Awal-awal Itu Rasanya Menyentuh Mendalam Tapi Lama-lama Rasanya Kayak Formalitas Tidak Ada Rasanya Sama Sekali Nah Itu Kebosanan Makanya Sering Sekali Saya Tekankan Ayo Istiqomah Ayo Istiqomah Karena Kebaikan Itu Di Tengah Jalan Akan Ketemu Dengan Kebosanan Ketika Kita Mendawamkan Mengistihkomah Lawan Ini Karena Dia Juga Akan Jadi Spiritual Blocker Dia Akan Menghalangi Jalan Kita Menuju Allah Nah Yang Selanjutnya Keterikatan Kalau Ini Tidak Harus Saya Jelaskan Detail Di Banyak Sesi Sudah Saya Jelaskan Bagaimana Semakin Kita Terikat Oleh Banyak Hal Semakin Kita Tidak Akan Fokus Untuk Kembali Kepada Allah Ilaihi Roji Kemudian Yang Kedelapan Pamreh Duniawi Ini Juga Sama Seperti Keterikatan Targetnya Hanya Duniawi Jadi Capek Capek Tahajud Targetnya Adalah Biar Kaya Targetnya Adalah Biar Dapat Istri Cantik Targetnya Adalah Biar Lulus Ujian Sampai Disitu Saja Perjalanan Kalau Hanya Pamreh Keduniaan Kemudian Kurang Bersyukur Isini Sambat Isinya Mengeluh Ini Jadi Spiritual Bloker Pandemi Ini Saya Lihat Orang Isinya Mengeluh Semua Orang Lupa Bahwa Ya Mungkin Di Satu Dimensi Kehidupan Kita Yang Ini Itu Isinya Bencana Tapi Di Banyak Dimensi Yang Lain Itu Isinya Anugrah Demi Anugrah Cuma Kita Terdistraksi Kita Hanya Fokus Pada Bencana Melupakan Banyak Sisi Lain Yang Sifatnya Anugrah Sehingga Kita Akhirnya Jadi Tidak Bersyukur Seolah Allah Itu Hanya Memberi Kesulitan Jadi Kurang Bersyukur Juga Jadi Spiritual Bloker Orang Selalu Mengeluh Menganggap Bahwa Allah Sudah Kehilangan Rohman Rohim Padahal Dalam Al-Quran Kan Jelas Orang Yang Kurang Kurang Bersyukur Orang Yang Tidak Bersyukur Itu Bahkan Oleh Allah Akan Diazab Inna Azab Bila Syadid Tidak Hanya Dianggap Salah Atau Dihentikan Nikmatnya Tapi Oleh Allah Akan Diazab Maka Jadilah Hamba Yang Bersyukur Apapun Keputusan Yang Terjadi Berarti Itu Keputusannya Allah Dan Kita Ridul Dan Yang Terakhir Su'udhan Su'udhan Itu Prasangka Buruk Pada Apapun Pada Siapapun Termasuk Pada Allah Ini Juga Spiritual Bloker Jadi Menganggap Wah Ini Allah Ini Mesti Sedang Marah Sama Kita Murka Sama Kita Wah Allah Sedang Tersinggung Ini Allah Ini Su'udhan Kita Ini Dibenci Mesti Oleh Allah Ini Su'udhan Pada Allah Pada Manusia Juga Begitu Menganggap Orang Jahat Menganggap Orang Ini Rusak Menganggap Orang Ini Menginginkan Keburukanku Dan Lain Sebagainya Nani Su'udhan Ini Juga Spiritual Bloker Jadi Teman-teman Di Antara Bahan Muhasabah Untuk Besok Malam Menurut Saya Antara Lain Ayo Sifat-sifat Yang Menunda Atau Menghalangi Perjalanan Kita Menuju Allah Yang Seperti Saya Sebut Sepuluh Ini Kira-kira Hidup Tidak Dalam Diri Kita Kalau Ada Ayo Berjuang Untuk Membersihkannya Karena Ini Nanti Tidak Hanya Untuk Urusan Agama Yang Ilaihiroji Un Urusan Apapun Urusan Apapun Termasuk Hal-hal Duniawi Yang Menjadi Tanggungjawab Kita Silahkan Direnumi Bahwa Sepuluh Hal Itu Juga Akan Menjadi Penghalang Studimu Misalnya Bagi Yang Masih Mahasiswa Kalau Kalian Masih Punya Sifat Menunda Nunda Terlalu Pede Atau Pesimis Atau Ragu Ragu Atau Males Atau Bosenan Atau Kamu Sibuk Dengan Yang Lain Terikat Dengan Yang Lain Atau Kamu Punya Pamrih Pamrih Target Target Yang Di Luar Studimu Atau Kamu Komplain Terus Kurang Bersyukur Apalagi Studimu Akan Susah Selesai Itulah Spiritual Blocker Menurut Saya Maka Silahkan Dimuhasabai Kalau Saya Bilang Tadi Yang Saya Sampaikan Malam Hari Ini Cuma Wadah Wadah Kerangka Kerangkanya Teman Teman Nanti Yang Mengisi Sesuai Situasi Masing Masing Baik Kalau Ini Ring Rangkuman Dari Semuanya Tadi Untuk Innalillahi Wa Innalillahi Roji Un Adalah Aspek Pertama Rodiyah Rodiyah Itu Kita Riduhi Apapun Keputusan Allah Tidak Kita Keluhi Tidak Kita Protes Tidak Kita Komplek Kita Terima Kalau Bahasanya Nietzsche Itu Mengiyahkan Hidup Setelah Itu Kita Pelajari Kita Cari Ilmunya Kita Cari Hikmah Setelah Itu Kita Respon Dengan Amal Amal Dengan Ikhtiar Kebaikan Dan Kemudian Hasilnya Kita Tawak Kali Ini Bahasa Saya Rodiyah Level Dua Tawak Ya Saya Beri Contoh Ya Rodiyah Pandemi Misalnya Kita Ridho Dengan Keputusan Allah Menakdir Pandemi Pada Kita Tapi Kita Tidak Diam Kita Belajar Tentang Mekanisme Pandemi Kita Kemudian Berikhtiar Menanggul Lagi Kita Berusaha Menghindari Pakai Masker Dan Lain-lain Setelah Kita Berusaha Hasilnya Apa Ya Kita Tawakal Kita Ridhoi Lagi Keputusan Allah Atas Segala Ikhtiar Kita Kalau Kita Sudah Nyampe Ditawakal Insya Allah Akan Lahir Jiwa Yang Mutmainah Kalau Jiwa Kita Sudah Mutmainah Akan Hadir Yang Kita Intikan Yaitu Jiwa Yang Mardiyah Yang Diridoi Makanya Kita Ridho Terhadap Keputusannya Allah Dan Allah pun Ridho Pada Kita Keputusannya Terima kasih.